nih guys lagi nyoba bikin cetakan ya cetakan tangki nah caranya nih jadi sebelum dibikin cetakan itu dilihat dulu nih tangkinya nanti mau buat belahannya belahan berapa gitu yang penting buat ngebukanya aja ngebuka biar setelah hasilnya jadi ngebuka cetakannya itu ngebuka produk tembak dari moldingnya itu gampang kalau tanki sih kebanyakan dua apa dua belahan kayak gini sih udah cukup ya Mas ya Nah ini ini tukang fibernya ini masih 11-12 ya guys sama yang kemarin-kemarin yang kemarin ini lagi libur dulu dia lagi di Bali soalnya jadi nggak bikin cetakan ini adiknya nih nah jadi kayak gini guys nih kalau misalnya nanti ada lubang atau apa itu lo banget ditutup dulu guys eh jadi tetap cetakannya tetap ditutup ditutupin pakai sama pakai kardus juga untuk kayak gini-gini nih bikin bikin giniannya itu nanti pakai lemnya lemah ibon ditempel jadi nih dibikin begini dulu ya jadi ternyata kes lapis-lapis dulu sebelah sini sekeliling nih kemari gitu atau di sebaliknya dulu nih yang disininya bebas yang penting jangan sekaligus jangan ini dicetak ini dicocok ini cocok nggak bakal ketemu itu ngaco-ngaco ya Mas ya ganteng nih guys kayak gini guys ya tutup dulu semuanya ntar kalau udah di habis ini prosesnya ada lagi nah nanti kalau udah jadi sebagian kayak gini nih dibukain kardus-kardusnya ntar deh kayak gini ya nih nih sebagian udah nih yang sebelah sini udah ya terdikasi lagi disininya ini namanya bibir nih yang penting bibirnya nggak gambleh nah ini kan udah tinggal ngasih dasaran sebelum ngasih dasaran dikasih PVA nih PVA nya udah dilapis nih ini namanya PVA jadi sebelum dicocok itu dia setelah dikasih mirror tunggu mirrornya kering baru ditiban PVA PVA juga harus kering deh nih PVA kalau nggak tahu PVA ditukang di toko kimia pasti adalah PP warnanya biru dia PVA pokoknya kalau diingetin dari apa ditonton diulang-ulang terus tonton terus pasti bisa lah buat bikin molding ini bikin dasaran ya kalau bahasa kerennya sih ini sebenernya ini gelcote kalau gelcote itu jadi campurannya dia resin 157 tuh yang itu tuh sama nih ini tuh namanya erosil nerosil guys bukan bedak wadon pakai wadon terhadap nah ini pigmentnya bebas nih mau warna pink warna kuning warna oranye warna hijau abu-abu ungu pokoknya bebas dah kalau itu sesuai selera aja kalau di sini sih gua demenai warna kuning soalnya agak-agak bau kalau kuning itu agak-agak bau botai nih lihat guys kekentalannya segini aja nih kalau buat gelcote buat dasaran jangan terlalu kental banget jangan terlalu encer segini deh pokoknya apa ya kayak kentalnya tuh kayak ya apa sih namanya tuh susu kental manis dah segitu nah jangan terlalu encer jangan terlalu kental ya masa nih nih udah kental banget ya kan tadi dari campur katalis juga nih nih katalisnya guys kayak putih ya guys kentalis jangan diminum kalau diminum ini bisa langsung terbang kita pingsan-pingsan dikit terus terbang udah menuju tempat yang lebih tinggi tenang pokoknya udah nggak mikirin hutang kalau di atas mah yang mikirin hutangnya masih hidup nah ini mau di dasar ini nah dasar ini kayak gini guys dibilang tebal juga jangan terlalu tebal ya rata-rata aja udah jadi kalau udah kayak gini kan harus didasarin ya ini kalau orang boleh bilangnya ya kalau kita bilangnya dasaran aja udah semua cintailah bahasa Indonesia nanti tuh jadi setelah ini ditunggu dulu sampai ya akhirnya kira-kira dipegangnya agak-agak kering jadi nanti kalau udah agak-agak kering itu baru ditambahin lagi untuk lapisan dasaran yang kedua guys ya kan kan yang penting pokoknya semuanya kalau udah agak kering deh baru kalau dipegang udah agak kering baru timpah lagi dasaran lagi yang kedua kalau untuk molding itu ya karena kan dia nanti untuk dicetak itu kan panas jadi kalau cuma selapis itu kayaknya matang dia lebih cepat bolong-bolong nanti kalau udah bolong-bolong tuh biasa deh bakalan hancur karena kan begitu dikatakan pasti panas tuh nih udah proses dasarin lapis kedua ya jadi kalau untuk molding itu kalau bisa sih di dasarnya dua lapis ya guys jadi tipis-tipis aja yang penting dia udah rata dua lapis begini biar kuat juga ntar nggak gampang gompel-gompel jadinya pokoknya ikutin aja kayak tadi yang penting rata gitu kan next nanti ada part 2 nya untuk bikin kemudian molding ditunggu ya guys ini baru part pertama nih